assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Epson yang hasilnya tidak normal namun sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi oke langsung saja ya ini tadi sudah saya tes memang hasilnya tidak normal kata usernya cuman alangkah baiknya teman-teman bisa tahu ya hasilnya bagaimana kita tes saja ini sudah saya hidupkan ya ini printernya normal kita tes print menggunakan laptop ya oke kemudian klik kanan printer pro preferensis ya kemudian kita pilih kita tengahkan dulu kita pilih maintenance kemudian kita tes nozzle check ya untuk tes hasilnya ya bagaimana warna hitam atau warnanya apakah bagus atau tidak ya jadi disini kita ngeceknya nah mana nozzle check ya kemudian kita pilih print ya kita lihat hasilnya apakah benar atau tidak bahwa hasilnya tidak nomor namun nah bagi teman-teman ya yang belum subscribe di channel kami di tutorial printer silahkan di subscribe ya nanti kalau ada update terbaru dari kami maka anda akan mendapatkan notifikasi dengan catatan untuk mendapatkan notifikasi adalah aktifkan tombol loncengnya ya nanti apabila dia ada update terbaru dia langsung ada pemberitahun dari kami oke nah ini hasilnya ya hasil dari nozzle check tadi ya nah warnanya rusak hitamnya tidak kurang sama sekali nah bagaimana cara servisnya yang kita lakukan adalah pertama yang ringan-ringan dulu ya yang pertama kita lakukan yang ringan-ringan dulu yang ringan maksud saya menggunakan software bawaannya printer ya langsung saja ya kita lihat di laptop bawaannya printer nah disini kita cara nyetisnya adalah ini ya bisa kalian menggunakan ini tadi kan sudah kita bisa nozzle check ya kita finish aja dulu ya kita finish nah disini banyak pilihan ya nah ini nozzle back untuk tes print nah ini head cleaning ini untuk membersihkan head ya kalau hasilnya tidak bagus bisa kita kita menggunakan ini kita menggunakan ini cuma kalau sudah parah ya kayak ini tadi ya parah hasilnya hitamnya tidak kurang sama sekali warnanya juga parah ya tidak tidak normal juga kalau cuma sedikit-dikit putusnya itu bisa kita gunakan head cleaning nah sekarang karena panah kita gunakan power power cleaning untuk membersihkan headnya ya supaya bisa normal oke langsung saja ya kita klik head cleaning langsung kita ini kita harus checklist ya checklist dua-duanya kalau power cleaning dia bisa dilakukan cuma satu kali ya dalam satu kali 24 jam nah ini ya 12 jam nah kalau kedua kalinya ini dia kita tidak tidak bisa lagi ya kita tunggu 12 jam lagi baru bisa menggunakan power cleaning ya jadi yang kita lakukan adalah yang ini dulu ya langsung ini menggunakan power cleaning nanti kalau masih tidak normal baru kita gunakan head cleaning nah seperti itu ya tapi yang pertama kita gunakan power cleaning dulu ya kemudian kita max kemudian start nah maka printer melakukan cleaning ya oke kita tunggu dalam beberapa menit ya cukup lama oke sudah finish ya ini sekarang kita tes hasilnya ya tes hasilnya kita klik noggel cek ya cek hasilnya lagi setelah kita gunakan power cleaning ya ternyata dia minta riset ya ya printer in the input is naring the end of service ini ya case contact lebson nah ini ini printernya langsung minta riset ya perhatikan minta di riset oke saya riset dulu ya karena dia langsung error seperti ini ini ada tulisannya oke problem has ash erklären ya двиг oke kita saya rapa namanya Scripture dihubunga karset ya sudah barusan saya cek ya ke lelah eeh saya reset tadi karena error terus sekarang kita coba lagi nozzle check ya untuk test printnya bagaimana hasil cleaning kita tadi print oke kita lihat hasilnya ya bagaimana hasilnya semudahan sudah bagus ya oke sudah keluar ya hasilnya perhatikan Alhamdulillah hitamnya sudah bagus ya warnanya juga sudah bagus tidak ada putus-putus berarti sudah bagus semuanya ya jadi sudah bagus semuanya jadi hasil kita hasil cleaning kita itu berhasil ya berhasil nah ini hasilnya jadi seperti itu ya tadi cara bagaimana mengatasi hasil printer yang tidak normal semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh